Aksi penggebekan ini diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas dengan penghuni rumah kos di desa Pandian, kota Sumenep yang hendak diamankan. Aksi saling kejar bahkan sampai ke lokasi perkuburan yang berada di belakang rumah kos. Aksi penggebekan ini mengundang perhatian warga sekitar. Puluhan kaum ibu keluar rumah dan bergerombol di depan lokasi rumah kos yang digerebek. Mereka penasaran dan ingin mengetahui peristiwa tersebut. Sejumlah penghuni rumah kos berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor Satpol PPS Sumenep untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Beberapa di antara mereka berstatus telah menikah, namun diketahui tinggal tidak bersama pasangan mereka. Tidak tahu bahwa itu ada pintu, pintu keluar, pintu darurat yang bisa lari, kita sebenarnya sudah kecolongan. Yang tidak memiliki izin, kita giri ke perizinan. Yang kedua, kita berkoordinasi dengan kebunuhan dan catatan sipil untuk menanyakan identitas berbentuk KTP. Selanjutnya, rumah kos yang tidak berizin dan diketahui sengaja membiarkan para pelakunya berbuat mesum akan dipanggil dan diberi peringatan oleh kantor perizinan terpadu. Dari Sumenep, Ahmad Sain, memberitakan.